Berburu berkah Ramadan, ratusan santri di pondok pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur menggelar sholat tarawih hingga 8 jam dengan menghatamkan Al-Quran. Dan kini terdapat 50 lebih majelis sholat tarawih dengan bacaan bervariasi antara 1 jus hingga 15 jus Al-Quran dalam satu malam. Terima kasih. Dimulai usai sholat isyah hingga pukul setengah 4 pagi atau menjelang sahur dan sholat subuh. Jamaahnya pun bervariasi antara 20 orang hingga 50 orang baik dari santri, warga setempat hingga warga luar daerah. Tradisi sholat tarawih berdurasi panjang ini sudah berlangsung selama 8 tahun. Lantaran banyaknya peminat, kini terdapat 10 majelis tarawih yang hatam Al-Quran serta puluhan majelis lain bervariasi mulai dari 1 jus hingga 15 jus Al-Quran. Dulu pertama kita mulai dari 1 jus, kemudian ada orang-orang yang santri-santri maupun ahbab yang punya semangat lebih gitu. Mereka pengen lebih dari 1 jus, maka kita turuti 1 malam 5 jus. Ada yang lebih lagi pengen tambah lagi akhirnya kita naikkan 10 jus, kita naikkan 15. Akhirnya sekarang Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 10 lokal, 10 jemaah yang setiap malam menghatamkan 30 jus Al-Quran. Tradisi sholat tarawih satu malam hatam Al-Quran ini terinspirasi dari yang dilakukan Imam Syafi'i, di mana dalam Ramadan setiap hari menghatamkan Al-Quran dua kali. Pihak pondok berharap tradisi memburu berkah Ramadan seperti ini menular ke seluruh pelosok negeri sehingga Al-Quran dan ibadah terjaga dengan baik, mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Dari Ngawi, Jawa Timur, Afsi Manar, INews melaporkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Afsi Manar, INews melaporkan.